Kepala Kepolisian Resor Pegunungan Bintang Papua, AKBP Cahyo Soekarnito, Kamis 16 Desember, mengungkap dugaan motif kelompok kriminal bersenjata dalam aksinya membakar sekolah-sekolah yang dilakukan selama 3 bulan terakhir. Menurut AKBP Cahyo, aksi pembakaran merupakan cara KKB dalam merekrut anggota. Diduga, KKB sengaja membuat ratusan siswa putus sekolah agar bisa bergabung menjadi anggota KKB. Yang berkepentingan dalam hal ini, kelompok kriminal bersenjata untuk melakukan rekrutmen lebih mudah, gampang memprovokasi dan mempengaruhi mereka. Dengan bergerak cepat, pihak Kepolisian Polres Pegunungan Bintang membangun komunikasi dengan pemerintah daerah serta tokoh masyarakat untuk sama-sama menolak kehadiran kelompok kriminal bersenjata. Para pemuka masyarakat diharapkan berkomitmen bekerjasama dengan Kepolisian untuk melindungi anak-anak dan tidak menghendaki siasat KKB dalam rekrutan tersebut. Dugaan polisi, pelaku pembakaran terhadap sekolah di Pegunungan Bintang adalah kelompok kriminal bersenjata, pimpinan ngalum kupel. Dari Pegunungan Bintang, Papua, Laksamahendra, Kantor Berita Antara, Muartakan.